Kitab Yesaya, Pasal 60 Allah akan datang Yerusalem, bangkit dan bersinarlah, terangmu akan datang, kemuliaan Tuhan akan bersinar atasmu. Gelap sekarang menutupi bumi dan orang berada dalam gelap, Tuhan akan bersinar atasmu, dan kemuliaannya tampak padamu. Kemudian bangsa-bangsa datang kepada terangmu, para raja datang kepada terangmu yang cemerlang. Lihatlah sekelilingmu, lihatlah semua orang berkumpul di sekelilingmu, anakmu laki-laki datang dari yang jauh dan anakmu perempuan di sampingnya. Pada masa itu, kamu akan melihat umatmu dan wajahmu bersinar dengan gembira. Mula-mula kamu takut, tetapi kemudian kamu bergembira. Semua kekayaan dari seberang laut ditaruh di depanmu. Kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Sekawanan unta dari Midian dan Eva akan melintasi negerimu. Iringan unta akan datang dari seba. Mereka membawa emas dan kemenyan. Orang akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka mengumpulkan semua domba dari Kedar dan memberikannya kepadamu. Mereka akan membawa domba jantan dari Nebayot kepadamu. Kamu mempersembahkan hewan itu di atas misbahku dan aku menerimanya. Aku akan membuat misbahku yang indah bahkan lebih indah. Lihatlah umat itu. Mereka akan menyerang kamu seperti awan melewati langit dengan cepat. Mereka seperti merpati terbang kesangkarnya. Negeri yang jauh menunggu aku. Kapal besar telah siap untuk berlayar. Mereka siap membawa anak-anakmu dari negeri yang jauh. Mereka akan membawa perak dan emas untuk menghormati Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Israel. Ia melakukan hal-hal yang indah bagimu. Anak-anak dari negeri lain akan membangun tembokmu kembali. Para raja mereka melayanimu. Apabila aku marah, aku memukul kamu. Tetapi sekarang aku mau baik kepadamu. Aku akan menghibur kamu. Pintu gerbangmu selalu terbuka. Tidak ditutup malam atau siang hari. Bangsa-bangsa dan para raja akan membawa kekayaannya kepadamu. Bangsa atau kerajaan yang tidak melayani kamu akan binasah. Semua barang yang besar di Libanon diberikan kepadamu. Orang membawa kayu sanubar, kayu berangan, dan kayu cemara kepadamu. Kayu-kayu itu dipakai untuk bahan membuat tempatku yang kudus lebih indah. Tempat itu seperti kursi di hadapan tahtaku. Dan aku memberikan kemuliaannya. Pada masa lampau, orang menyiksa kamu. Tetapi mereka akan sujud di depanmu. Pada masa lampau, orang membenci kamu. Tetapi mereka akan sujud pada kakimu. Mereka menyebut kamu kota Tuhan. Sion yang maha kudus Israel. Orang telah membenci kamu. Kamu ditinggalkan sendirian dan tidak ada orang yang melintas. Tetapi aku akan membuat kamu besar mulai dari sekarang. Kamu akan berbahagia selama-lamanya. Bangsa-bangsa akan memberikan kepadamu yang kamu butuhkan. Seperti anak yang minum susu dari ibunya. Tetapi kamu minum kekayaan dari raja-raja. Kemudian kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah yang menyelamatkan kamu. Kamu tahu bahwa aku, Allah Yaakub yang besar, melindungi kamu. Kamu sekarang memiliki tembaga, tetapi aku akan membawa emas kepadamu. Kamu sekarang memiliki besi, tetapi aku akan membawa perak kepadamu. Aku akan mengubah kayumu menjadi tembaga, dan batumu menjadi besi. Aku akan mengubah hukumanmu menjadi damai sejahtera. Dan mereka yang menghukum kamu akan diganti dengan mereka yang baik kepadamu. Tidak akan pernah lagi ada berita kekejaman di negerimu. Orang tidak pernah lagi menyerang negerimu dan mencuri dari kamu. Kamu akan menyebut tembokmu, keselamatan, dan pintu gerbangmu, pujian. Matahari tidak lagi menjadi terangmu selama siang. Terang dari bulan tidak lagi menjadi terangmu pada malam hari. Tuhan menjadi terangmu selamanya. Ya Allah, kami akan menjadi kemuliaanmu. Mataharimu tidak pernah terbenam lagi. Bulanmu tidak pernah gelap lagi. Itulah sebabnya Tuhan akan menjadi terangmu selama-lamanya. Dan hari-hari perkabungan yang gelap akan berakhir. Semua umatmu akan baik. Mereka akan menerima negeri untuk selamanya. Mereka adalah tanaman muda di kebunku yang tumbuh menjadi pohon yang indah. Aku telah menjadikan mereka dengan tanganku sendiri. Keluarga terkecil akan menjadi kelompok keluarga besar. Suku terkecil menjadi bangsa yang berkuasa. Apabila waktunya tepat, Aku, Tuhan, datang segera. Aku membuat hal itu terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.